16 Kepala Keluarga di Terenggalek, Jawa Timur mengungsi karena bencana tanah bergerak, rumah warga rusak berat, bahkan roboh akibat bencana ini pemirsa. Tanah bergerak ini terjadi sejak 4 hari lalu di Desa Pandian, Kecamatan Dongko, Terenggalek, Jawa Timur. Akibatnya belasan rumah warga retak, bahkan ada beberapa diantaranya roboh. 16 Kepala Keluarga yang kini rumahnya tak layak huni terpaksa mengungsi untuk sementara mereka tinggal di bangunan bekas sekolah tak jauh dari pemungkiman ini. Bupati Terenggalek, Muhammad Nur Arifin turun ke lokasi untuk melihat langsung kurniasi rumah warga dan berjanji akan memfasilitasi warga untuk mengungsi dan mencukupi hutan pokok selama masa darurat bencana.